hai hai teman-teman semua jumpa lagi di video kali ini makasih udah nonton video kali ini jadi video itu kayak video yang paling banyak teman-teman request yaitu video battle and review sunblock nah jadi ya gitu di video kali ini aku mau battle review 3 body sunblock gitu dan harganya tuh sekitar di bawah Rp50.000an semua untuk sunblocknya sendiri aku tuh ada tiga produk ini ada yang dari Nivea Vaseline sama dari Azarin ini maaf ya kalau aku cuhat sedikit aku tuh kayak agak kesusahan gitu dalam mencari produk-produk sunblock gitu di e-commerce maupun di toko-toko aku nggak tahu kenapa ya kayak beberapa brand tuh kayak kurang gencar gitu apa ya untuk ngeluarin produk baru sunblock dan enggak semasif sunscreen wajah kalau menurut aku jadi kayak aku agak kesusahan untuk nyarinya apalagi untuk range harga yang di bawah Rp50.000an tuh aku tuh agak susah nyarinya dan pasti kalau aku nyari sunblock tuh kayak ya udah itu-itu aja mereknya kayak aku tuh kayak jarang banget nemuin dari brand lain gitu loh aku nggak tahu sih apakah memang akunya yang kurang research apa emang fakta di lapangan seperti itu nah curhatnya udah segitu dulu sekarang kita balik ke topik yang utama jadi beberapa waktu ini aku udah nyobain ketiga sunblock badan ini udah aku pakai untuk berjemur juga tentunya dan so far aku sih suka-suka aja sama hasilnya kayak aku nggak expect aja tata ketika produk ini tuh kayak memiliki kualitas yang hampir seimbang untuk pemakaiannya aku udah pakai sekitar hampir dua mingguan gitu aku nggak tahu ya tapi aku ngerasa kayak happy banget nge-review ketiga sunblock ini karena ketiga sunblock ini ternyata melebih ekspetasinya aku dibalik harga yang murah ternyata mereka punya kualitas yang bener-bener bagus apalagi pas aku pakai berjemur kemarin hampir dua jam dan ternyata aku nggak gosong sama sekali abis itu kemarin aku tuh pergi event gitu ya kan dan selama event tuh kan aku kayak cosplayer gitu dan pakaiannya dan pakaiannya kayak agak lumayan terbuka gitu untuk area belakangnya terus pas event tuh kan cuacanya lumayan panas ya kayak trek gitu mataharinya dan ternyata setelah aku berjemur sama event pun kulit aku tuh kulit bagian belakang aku dan tangan aku tuh masih aman-aman aja nggak gosong sama sekali ya segitu dulu untuk bahasa-bahasinya dan selanjutnya aku bakal ngenalin produknya aku bakal tunjukin ke temen-temen beberapa macam tesnya yang pertama tes berjemur di paparasi matahari abis itu tes pemakaian selama hampir dua minggu dan beberapa tes lainnya dan kita lanjut ke segmen selanjutnya nah jadi ini dia ketiga sunblock yang bakal aku review di video kali ini yang pertama adalah Nivea Sun Spray SPF 30 harganya cuma Rp33.000 aja udah dapat ukuran 150 mili udah pasti aman dan sudah PPOM juga untuk sunblock Nivea ini klaimnya bisa melindungi kulit dari UVA dan UVB mudah merasa ke dalam kulit tahan air dan tidak lengket abis itu ada kandungan vitamin E nya yang bisa membantu untuk menutrisi kulit dan sebagai anti-radikal bebas untuk sunblock Nivea ini kayak agak simpel gitu menurut aku terus untuk packagingnya tuh kayak gini aplikatornya spray gitu ukurnya tuh lumayan gede menurut aku untuk pengaplikasian tinggal disemprot aja sesuai dengan kebutuhan dan untuk teksturnya menurut aku nih yang paling cair nggak berat sama sekali gampang banget membaurnya habis itu juga cepet nyerapnya terus ini wanginya juga lumayan enak sensasinya seger dan nggak kerasa lengket sama sekali dan enggak ada efek white case nya terus selanjutnya ini ada fastlinson pollution protection SPF 30 harganya Rp39.000 aja dapat ukuran 180 mili untuk klaimnya bisa melindungi kulit dari sinar UVA dan UVB melindungi kulit dari polusi lalu ada kandungan vitamin B3 antioksidan untuk isinya ini paling banyak ya packagingnya kayak tip gini untuk teksturnya lumayan ringan tapi nggak seringan dengan Nivea tadi pas dibalurin juga cepet banget nyebarnya dan termasuknya juga cepet menyerapnya nggak kerasa lengket dan ini nggak ada white case nya terus yang terakhir ini ada Azari bodyguard moisturizer sunscreen serum SPF 50 PA++++ harganya itu Rp49.000 udah dapat ukuran 100 mili untuk lampnya ini bisa mencerahkan dan melembangkan kulit mengencangkan menenangkan dan merawat skin barrier untuk packagingnya juga sama kayak Vaseline dia tuh kayak tip kayak gini tinggal ditekan aja buat pengeluarin produknya terus untuk teksturnya ini yang paling kental pasti apply di kulit juga terhasilnya ringan-ringan aja sih gampang juga nyebarnya habis cepet juga nyerapnya agak sedikit lebih lembab dibandingkan yang Vaseline sama Nivea dan ini juga nggak ada white case nya terus selanjutnya untuk tes pertama aku bakal tes kelembapan ketiga sunblock ini nah sebelum pakai sunblock ya aku bakal cek kelembapan kulit aku pakai skin monster analyzer nya aku ini baris pertama kelembapannya itu sekitar 40% gitu habis itu yang di baris kedua kelembapannya sekitar 42% terus baris yang ketiga kelembapannya sekitar 39% nah untuk baris yang pertama ini aku pakai yang dari Azarin terus baris yang kedua aku pakai yang dari Vaseline baris ketiganya aku pakai dari Nivea habis itu aku ratain gitu ini dia berbandingan tekstur dari ketiga sunblock ini habis itu aku ratain dan setelah aku ratain ini aku tunggu sekitar 5 menit gitu aku cuma pengen mastiin kira-kira diantara ketiga sunblock ini tuh mana sih yang paling cepat menyerapnya dan setelah 5 menit aku tunggu sebenarnya untuk ketiga sunblock ini tuh menyerapnya cepat tapi aku nggak tahu ya di kamera tuh kelihatan atau enggak tapi yang aku rasain untuk yang Vaseline sama yang Nivea itu jauh lebih cepat menyerapnya dibandingkan yang Azarin setelah semuanya menyerap abis itu aku cek lagi kelembapannya kulit aku pakai skimose analyzer nya untuk yang baris pertama berarti yang Azarin ini dari sebelumnya itu 40% dan sekarang 49% berarti untuk yang Azarin ini tuh kelembapannya meningkat sekitar 9% terus untuk yang baris yang kedua sebelumnya itu 42% dan setelahnya itu jadi 47% berarti untuk yang Vaseline ini kelembapannya itu meningkat sekitar 5% terus untuk yang Nivea itu sebelumnya itu sekitar 39% dan sekarang meningkat jadi 43% berarti ini kenaikannya lebih dari 4% gitu kelembapannya dan bisa diambil kesimpulan diantara ketiga sunblock ini itu yang paling cepat menyerap itu yang Vaseline sama Nivea tapi secara kelembapan yang paling unggul itu yang dari Azarin terus terus selanjutnya ini aku mau ngecek apakah ketiga sunblock ini itu bakal ninggalin noda kuning atau enggak di baju putih gitu jadi ini aku mulai dari yang Vaseline gitu aku taruh di kain putih abis itu yang Azarin terus yang Nivea ini takarannya aku usahakan juga hampir sama dan ini tuh aku diamin sekitar satu hari gitu dan ini tuh abis setengah hari pas setengah hari tuh udah mulai kelihatan ya kalau yang Nivea tuh kayak agak nguning gitu menurut aku sedangkan untuk yang Vaseline sama yang Azarin tuh masih aman-aman aja jadi untuk sunblock dari Nivea ini tuh kayak ninggalin bekas noda kuning gitu di baju warna putih jadi harus agak hati-hati untuk teman-teman yang sering pakai baju putih terus selanjutnya ini before dan after pemakaian ketiga sunblock ini selama hampir 2 minggu untuk bagian kiri ini beforenya untuk bagian kanan ini after setelah hampir 2 minggu untuk bagian tangan aku mungkin gak terlalu kelihatan secara signifikan ya cuma menurut aku sih udah lumayan sedikit cerah dibandingkan yang sebelumnya untuk Vaseline sama Azarin ini untuk mampu mencerahkan dan meratakan warna kulitnya menurut aku sih hampir sama tapi untuk Nivea menurut aku tuh kayak gak ngasih efek mencerahkan atau meratakan warna kulitnya sih terus selanjutnya aku mau tes berjemur seperti biasa ini aku bagi jadi 4 bagian gitu di bagian yang pertama ini aku pakai yang dari Vaseline untuk ukurannya ini sama semua ini aku pakai ukuran 1 jari gitu terus di baris yang kedua aku pakai yang dari Azarin ukuran 1 jari juga dan yang di bagian ketiga aku pakai yang dari Nivea ini sebenernya agak susah untuk Nivea tapi ini udah aku usahain untuk ketika produk ini itu takarannya sama dan aku mulai berjemur sekitar jam 1 siang terus ini aku udah mulai berjemur untuk bagian punggung tangannya aku gak aku kasih sambok sama sekali ini nanti buat perbandingan gitu antara yang dikasih sambok sama yang gak pakai sambok tuh kayak gimana bedanya setelah berjemur dan ini aku berjemur pas matahari lagi terik-teriknya banget dan ini panas banget dan ini update-nya sekitar hampir jam 3 siang berarti aku udah berjemur sekitar 2 jam dan ini hasilnya untuk bagian punggung tangan aku yang gak aku kasih sambok itu keliatan banget ya kayak gosong gitu bisa temen-temen liat kayak belang banget dan agak menggelap gosong gitu sedangkan untuk bagian yang aku kasih sambok tuh masih aman-aman aja di baris pertama yang aku pakai yang vaseline masih aman gak menggelap sama sekali warnanya masih sama seperti sebelum aku berjemur terus untuk baris yang kedua tuh Azarin dan baris ketiga Nivea juga hampir sama gak gosong sama sekali juga tapi masih aman-aman aja jadi kesimpulannya untuk ketiga sunblock ini tuh bener-bener bisa melindungi kulit aku dari paparres dan matahari terus beberapa waktu yang lalu tuh aku juga ikut event cosplay gitu dan kostum yang aku pakai tuh agak lumayan terbuka gitu di bagian belakangnya aku pakai juga ketiga sunblock ini di bagian punggung aku cuma maaf banget itu gak ke record tapi intinya untuk bagian kiri ini aku pakai yang dari vaseline yang tengah aku pakai yang dari Azarin dan yang kanannya aku pakai yang dari Nivea event kemarin tuh juga lumayan trik banget ya panas karena eventnya outdoor gitu yang bagian kiri ini sebelum aku berjemur pas event terus yang bagian kanan ini pas udah malam-malam aku udah selesai event dan ya hasilnya kulit punggung aku juga aman-aman aja gak gosong gak bilang gitu pokoknya aman deh jadi ya untuk ketiga produk ini menurut aku sih bagus banget ya perlindungan terdapat panasin matahari ya seperti temen-temen udah liat ya segment sebelumnya menurut temen-temen gimana apakah ketika produk ini tuh worth it banget dicoba atau enggak nah sekarang aku bakal kasih pendapat pribadi aku terhadap ketika produk ini aku mulai dari yang paling murah dulu ini yang dari Nivea so far aku suka banget sama sunblock Nivea ini karena ini tuh harganya murah ya sekitar Rp33.000an gitu udah dapet ukuran sekitar Rp150.000an dan ini tuh isinya banyak banget dan ukurannya gede gitu untuk pemakaiannya juga gampang banget tinggal di spray kayak gini aja terus dah tinggal dioles gitu simple dan efisien banget wanginya juga enak wanginya tuh apa ya wanginya tuh wanginya yang seger tapi soft enggak terlalu strong aku suka sama tipika wanginya yang kayak gini dan ya aku enggak pernah kecewa sih sama sunblocknya dari Nivea aku dulu udah pernah coba juga sunblock yang sun lotionnya yang Rp33.000an itu dan itu juga bagus dan ternyata untuk sunblock spray juga enggak kalah bagus lembabnya dapet cepat menyerap juga wanginya enak enggak greasy sama sekali enggak bikin kulit kering juga terus pelindungan terhadap panasin matahari juga oke banget aku kemarin udah berjemur hampir 2 jam gitu dan kulit tangan aku tuh warnanya hampir sama seperti aku sebelum menjemur dan enggak menggelap sama sekali enggak gosong juga pokoknya masih aman-aman aja cuma untuk yang Nivea ini ada sedikit kekurangannya yang aku notice pertama untuk sunblocknya ini tuh bikin kuning baju jadi untuk temen-temen yang sering pakai baju warna putih itu harus hati-hati banget pakai ini jangan sampai kena baju karena kemarin pas aku tes aku semprotin ke kain putih gitu dia tuh kayak ninggelin noda kuning gitu jadi temen-temen harus hati-hati terus untuk sunblock yang dari Nivea ini setelah pemakaian hampir 2 minggu ya menurut aku dia itu enggak bisa mencerahkan warna kulit ya dia tuh cuma berfungsi sebagai sunblock aja tapi untuk mencerahkan atau meretakan warna kulit di kulit aku sih belum ada perubahannya ya even aku udah pakai ini selama 2 minggu jadi gitu so far so good untuk sunblock dari Nivea kalau aku sih sangat-sangat merekomendasikan banget ke temen-temen karena ini benar sebagus itu dan harganya juga murah banget selanjutnya dari Vaseline untuk yang dari Vaseline ini juga perlindungannya bagus banget dipakai berjemur pun juga aman banget sama sekali warnanya masih sama seperti aku sebelum berjemur tuh lembabnya juga dapet banget dan ini tuh yang paling cepat menyerapnya dibandingkan Nivea sama yang Azalin tadi ini tuh pokoknya paling cepat untuk menyerap di kulit lembapnya dapet abis itu enggak grisih sama sekali terus ini wanginya paling enak wanginya tuh kayak yang seger soft kayak gitu pokoknya enak banget kayak ciri khas wanginya Vaseline aku udah pakai ini seharian dan wanginya tuh seawet itu beneran sampai sore wanginya dan ini tuh kerasa kayak lebut banget di tangan gak tau kenapa ya setelah pakai ini tuh aku kayak ngerasa aku tangan aku kayak jauh lebih lembut gitu dan yang bikin aku yang haram tuh apa ya untuk yang Vaseline Sun Lotion ini tuh kayak jauh lebih melindungi dari paparazzi matahari dibandingkan Vaseline yang sunblock yang oranye itu loh aku gak tau kenapa tapi di kulit tangan aku tuh kayak gitu ini tuh kayak jauh lebih melindungi dibandingkan Vaseline yang oranye terus untuk klaim mencerahkan dan bertaka warna kulitnya sih menurut aku tuh ada aku rasain untuk bagian tangan kiri aku tuh kayak jauh lebih cerah gitu lebih cerah sedikit gitu ya setelah pemakaian hampir 2 minggu disesuai lah sama klaimnya terus untuk harganya tuh sekitar 38 ribu dan mendapat ukuran segede ini ini aku gak tau ini kayaknya gak bakal abis-abis deh kok ini isinya banyak banget soalnya sih aku juga sangat-sangat merekomendasi dengan yang ini karena secara perlindungannya juga dapet bisa mencerah ke warna kulit juga dan wanginya juga enak terus untuk produk yang terakhir dari yang Azarin ini yang paling mahal ukurannya lebih kecil dibandingkan 2 sunblock sebelumnya dan harganya juga lebih mahal tapi secara kualitas ini tuh bagus banget perlindungan terhadap paparazzi mataharinya tuh oke banget warna kulit aku masih sama gak gosong sama sekali cuma untuk yang Azarin itu tuh untuk teksturnya tuh lebih tebal dibandingkan yang Vaseline dan Nivea dan kayak apa ya dia tuh kayak menyerapnya tuh gak secepat yang Vaseline dan Nivea juga dia tuh menjerapnya agak lumayan lama mungkin karena teksturnya agak sedikit lebih thick karena teksturnya yang lebih tebal itu jadi kayak ngasih kelebabnya ekstrak gitu aku suka banget apalagi tuh temen-temen yang punya kulit kering kayak aku pasti temen-temen kalau suka banget sama sunblock dari Azarin ini abis itu aku suka sama packagingnya packagingnya tuh beauty 21 gitu lucu packagingnya tuh lucu gitu ada chimis sama emang gemes terus untuk kalian mencerahkan dan bertakalan kulitnya sih kalau di aku lumayan ya untuk yang bagian kanan ini tuh yang kemarin aku pake bakber jemur terus yang bagian sini tuh kayak gosong gitu kemarin tapi ini sekarang kayak udah mendingan gitu udah gak segosong kemarin yang bagian sini dia gitu aku juga merekomendasikan untuk sunblock yang dari Azarin ini sebenernya aku tuh kayak bingung banget mau ngerekomendasi mana antara ketiga sunblock ini karena semuanya tuh bagus banget gitu loh gimana ya aku tuh kayak seneng banget sama battle sunblock kali ini karena gak ada yang fail untuk produknya produknya sebenernya bagus-bagus banget sebenernya tinggal dibalikin aja dia ke temen-temen butuhnya sunblock yang kayak 5 dulu kalau misalkan temen-temen lagi nyari sunblock yang murah apa ada MBM dan pencerah atau apapun aku rasa temen-temen dipilih yang Nivea aja karena harga ini murah banget cuma Rp33.000 aja dapet ukuran yang segede ini ini juga pasti bakal lama banget habisnya dan perlindungan juga oke banget tapi kalau temen-temen saat ini lagi butuh sunblock yang bisa ngebantu untuk meretakan dan mencerahkan warna kulit temen-temen aku lebih saran yang kedua produk ini jadi setelah sih temen-temen mau memilih yang mana secara kualitas mereka tuh hampir sama dan secara perlindungan juga hampir sama cuma beda di harga sama ukuran aja kalau temen-temen pengen yang lebih murah temen-temen bisa beli yang Vaseline tapi kalau temen-temen disini ada yang Army dan suka banget sama Bantan pasti temen-temen bakal beli yang Azar ini karena ini packagingnya lucu gemas nah jadi itu dia untuk video kali ini ya intinya aku lagi hoki banget dapet ketika produk ini karena produknya memang bagus banget dan perlindungan juga bagus aku benar-benar merekomendasikan ke temen-temen ketika produk sunblock ini tinggal disesuaikan dengan keberadaan temen-temen betulnya yang kayak gimana yaudah segitu dulu aja aku minta maaf kalau misalkan video ini banyak kurangnya komen di bawah kalau misalkan temen-temen mau direviewkan produk skincare atau body care lainnya dan segitu dulu dan jumpa lagi di video selanjutnya dadah